Intro Anak Inulda Ratista sakit DBD alami demam sampai 40 derajat celsius Dilansir dari Nova.id Jarang terdengar kabarnya, pedang dut Inulda Ratista kini tengah alami musibah Pasalnya, anak Inulda Ratista sakit DBD dan harus mendapat penanganan serius Dilah dari unggahan Instagram Rabu 9 Februari kemarin Yusuf Ivan dari Damaris terlihat tidur di atas ranjang rumah sakit Terkulai lemas, ternyata putra tunggal Inul itu alami gejala yang cukup serius Ya, dalam captionnya, Inul menyebut sang putra mengalami demam hingga 40 derajat celsius Inul juga menyebut kasus demam berdarah anak sedang marah belakangan ini Cintanya mama, lagi musim DBD, jagaan anak kita Anakku tadi pagi masih oke Siang demam 38,9 Naik terus sampai 40,1 Mual, fix, positif demam berdarah Tulisnya di caption Satu hal yang sangat disayangkan oleh Inul dan Rista Ialah kesolongan Pasalnya, Inul dan Rista menyebut Anaknya hampir tak pernah keluar rumah Di rumah pun sering dilakukan penyemprotan fogging Untuk menjaga nyamu Aitis Aicapti berkembang biak Anak saya jarang keluar rumah Masuk juga kena Rumah sudah juga sudah divlogging Semua keluarga kalian setual afiat semua Waspada di PD Malah siang Ivan tandasnya Sontak saja unggahan Inul dan Rista Terdapat dukung dari dokan sesama artis hingga warganet Sebagai informasi Cintanya demam berdarah adalah anak seperti berikut Demam berlangsung sekurangnya 72 jam atau 3 hari Tanpa dispertai, batuk, dan pilet Anak terlihat sakit, lemas tidak mau makan dan minum Sehingga beresiko mengalami diahitrasi Kadang disertai mual, muntah di arah nyari perut Hingga muncul titik-titik kemerahan kecil di beberapa bagian tubuh Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya se-final lovers? Tulis di kolom komentar ya gengs